Sampai 49 tahun ya, itu mereka sudah positif berarti, oh karek mundur ke belakang, 10 tahun, 15 tahun mereka terinfektif tanah, misalnya ya. Nah ini sudah anak-anak, tadi kan 8 tahun udah gila seks, 6 tahun sudah mulai, ini kan, itu sekarang sudah sasaran yang banyak, ya, sejak anak-anak, terutama anak laki-laki, kenapa? Anak laki-laki itu kan cara pemimpin nanti, ya, ketika dia sudah besar, dia memimpin keluarga, dia menentukan, dia jadi GBHK-nya dari menentuk garis-garis besar haruan keluarga, kalau perempuan yang ikut, ya, nah kalau laki-laki yang sudah dimusak, ya, seperti apa ketika orangnya sudah tua, enggak tahu gimana ngelaki jenazah bapak ikunya, ngaji aja enggak tahu, mentalkin orangkuanya aja enggak tahu, berbagi aja enggak tahu, itu anak laki-laki yang ditembak, ya, pakai laki-laki yang difokus daripada penyemuan, ya, jadi itu yang ditembak, pakai anak perempuan itu, kita lihat lagi, nah ini dia, Mohon maaf, Mbak, senyakunya tinggal 5 menit, ya, saya ngebut, pornografi, ya, pornografi yang tadi pakai maut itu, ya, yang dirusak adalah otak, jadi pornografi itu adalah narkolema, narkoba lewat mata, ya, kalau tadi Pak Nasri bilang otak dirusak itu ada 3 bagian, kalau pornografi ada 5 bagian, jadi bagian yang merusak di otak maka akibat pornografi itu lebih banyak, lebih besar, ya, yang dirusak adalah pusat pengendali, ya, banyaknya sejak umur 6 tahun, 3 tahun itu sudah mulai melihat pornografi, akhirnya dia menjadi kecampuan pornografi, ya, maka itu ketahanan kuat dan sangat-sangat penting, bapak ibu coba, anak-anak siapnya umur 2 tahun, itu anak-anak sudah bisa, ya, sekarang main-main HP, ya, ya, jadi pornografi ini sekarang ada, pertama ya, dia sangat agresif, ya, sangat agresif, ya, masuk, ngetok, kita persilakan masuk ke rumah kita, lewat HP-HP anak kita yang Android, mak, tukarkan HP, belikan HP Android, kemudian accessible, sangat mudah untuk diakses, ya, nge-klik dikit, anak kecil udah bisa gini-gini loh, ya, saya ajak anak-anak ini gimana cara gini, tapi mereka sudah filter, ya, mencet YouTube, sering langsung buat, sangat mudah sekali diakses, kemudian affordable, sangat mudah, 5 ribu, memang, udah bisa pilih, ya, kemudian anonymous, ya, gak ada yang lihat, kalau ibu masuk ke doli, mumpet-mumpet, kalau sekarang, hanya dia dan Allah yang tahu apa yang sudah di muka, ya, kan, itu pornografi, hati-hati, karena itu ketahanan keluarga sangat penting, ini PP21, definisi keluarga, jadi ketahanan keluarga, nanti bisa dibaca, ya, jadi bagaimana sebuah keluarga itu kondisinya secara dinamis, dia itu mampu, dia ulet, tangguh, dia memiliki kemampuasa fisik, material, mau kursi kes mental, guna menghadapi masalah-masalah yang ada, secara mandiri, ya, blablabla, itulah ketahanan keluarga, ya, ayo ketahanan keluarga, kita masuk-masih seperti apa, ya, ini belakang kursi keluarga, ya, saya langsung ke belakang aja, ini, ini di Al-Quran kita sudah jelas, di surat Anmur, ya, 33.1, makanya, Masya Allah ya, Allah itu sangat mahal, hebat, ya, kita baru tahu belakangan, di sini ayatnya, laki-laki beriman, perumahan beriman, menanglah, menahan pandangan, ya, menahan pandangan, dan yang kedua mengharap kemauan, karena apa, pornografi, kejahatan seksual, HIV, AIDS, segala macam, seks bebas, mulai dari pandangan, dan, maka itu Allah seduka pandangan, maka dulu iklimus ke otak, terus-terus mulai, langsung, ramah-ramah, dia kemauan, membenarkan, benar, berarti Al-Quran memang benar, tahan pandangan, ujung-ujungnya kontrol kemauan, ya, antahrir, kita peliharakan anak-anak kita ini amanah, ya, kita, kata Bu Elie Risma, kita semua sekarang sudah pingsan, ya, karena tidak sadar bahaya yang sudah masuk ke rumah-rumah kita lewat HW-HWIA, ya, yang punya sarana internet, saya juga deg-degan, ya, kita semua harus bisa mengontrol itu, ya, nah, aduh, gimana ini, ya, udah terlambat, gimana ya, jadi, maaf, pemerintahkan kebiri-kebiri, ya, telah kejahatan seksual dikebiri, ya, saya nggak tahu itu sudah jadi undang-undang atau bagaimana, atau bagaimana, tapi Bapak Ibu disayangkan, yang dikebiri kemauannya, ya, tetapi matanya nggak dijaga, aturan pornografinya tidak dijaga, ya, saya mau, ya, sama saja, ya, nah, belum terlambat Bapak Ibu ini terkait dengan pertanganan kuatnya, mari pertama, tinjau ulang Bapak Ibu, kita, masing-masing keluarga, ayo, apa tinjau ulang, apa misi-misi keluarga kita, apa tujuan untuk kakak kita, berkeluarga itu apa, punya anak itu apa, apakah kecelakaan, apa nggak sengaja, apa memang berencanaan, dan kita mau jadikan apa mereka-mereka itu, ya, ayahnya itu D.W. Hanka, penentu dari sebesar baluan keluarga, ibunya itu unit pelaksana teknis, ya, mungkin yang kedua, Bapak Ibu sekali, coba bicara sama anak-anak, bicara nggak, cuma kan kamu sudah bila, ya, mau, ya, lelan-elan, jaga gitu ya, Ibu-ibu kan begitu, tapi kita baru ngomong, kita baru bicara sama anak, ya, rangkul, beli sentuhan, ya, saya kadang-kadang, sama anak laki-laki saya juga, ya, saya elus-elus, saya omongin, ya, dan ngomongnya nggak kayak hidup dasi, gitu ya, saya omongin, nak, ini begini, begini, menurutmu gimana, dan sebagainya, coba, kenapa kita nak uang-maku itu ke anak kita, ya, Kuatkan nilai agama, akhidat, ibadah, ahlak, terkuat, hubungan dengan Allah tentunya. Riset ulang, kalau keluarga sudah berantakan riset ulang, harus kembali. Kemudian beri teladan yang baik, serangku orang tua, evaluasi kita. Apakah kita sudah hadir dengan anak-anak kita, apakah sekedar hadir secara fisik, tetapi anak kita untuk Juhan carinya orang lain. Beri teladan, terus tingkatkan ilmu dan keterampilan, Bapak-Ibu terus belajar, dan hati-hati dengan gadget-gadget, jangan gaptek. Jadi saya bukan berarti anti dengan gadget, anti dengan kemajuan teknologi, tapi bicaralah pada anak, ketika kita menggunakan kemudahan-kemudahan teknologi itu. Kiranya cukup sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.